Intro Adik-adik, adik-adik Berkat Profesor, kami bisa menyelesaikan kesalahpahaman dengan Rael dan mulai membuat perlengkapan Oke, baiklah Pertama, Profesor akan menjelaskan tentang kandil dan meja roti sajian Penjelasan Profesor memang yang terbaik Profesor, tolong bantu kami kali ini juga Halo Profesor menghilang Baunya Aduh, bau apa ini? Bau Tuki, kamu gak boleh begini Begitu, kalau gitu sekali lagi Berhenti kentut Bahkan Tuhan pun akan pingsan jika mencium kentutmu Oh, ini jelas bukan bau yang disukai oleh Tuhan Huh, bau yang disukai oleh Tuhan? Memang bau apa itu yang disukai oleh Tuhan? Apa bau barbecue seperti aku? Tidak, menurutku Tuhan suka wangi bunga lilak Sepertinya ini saat kita memanggil Profesor Iya Hondan, panggilkan Profesor Kemah Suci Profesor, kami ingin tahu bau apa yang disukai oleh Tuhan Pertama-tama, mezbah ukupan Adalah mezbah tempat dupa harum yang dipersembahkan kepada Tuhan Tuhan disenangkan dengan wangi itu Jadi, wangi yang disukai Profesor, Profesor Hei, baterainya habis Hah, gak mungkin Sudah kubilang, harus teratur mengisi ulang dayanya Ah, tenang dulu Ah, teman-teman Bagaimana kalau kita membuat mezbahnya dulu sambil mengisi daya? Ayo kita lakukan Ayo cepat Ayo Lail, tolong yang kuning satu Terima kasih Susah sekali membuat mezbah ukupan Iya, Tuki Jangan malah membuat yang lain Iya, Tuki Mengisi daya tabletnya masih lama, kan? Hmm Selesai Wah, keren sekali Wah Teman-teman Baterainya sudah penuh Ayo kita segera memanggil Profesor Baiklah Profesor Wah, Profesor datang lagi Akan Profesor lanjutkan penjelasan yang belum selesai Baik Hanya bubuk ukupan khusus yang boleh digunakan di mezbah pembakaran ukupan Wah, bubuknya dibuat khusus, Profesor? Ukupan dibuat dengan menggiling getah kering yang lengket dari pohon rempah-rempah yang wangi Dibuat dengan mencampurkannya dengan bubuk yang khusus Dan bahan yang digunakan cukup beragam, bukan? Wah Wah, seperti memasak Kita juga perlu membuat minyak Minyak yang digunakan dalam kema suci disebut minyak urapan Minyak urapan adalah minyak khusus yang dibuat dengan mencampurkan minyak zaitun dengan berbagai macam rempah Semua perlengkapan kema suci diurapi dengan minyak ini Dan para imam juga diurapi dengan minyak ini Minyak ini adalah minyak kudus yang tidak bisa dibuat oleh sembarangan orang Wah, tidak bisa dibuat sembarangan orang Itu pasti sangat kudus ya Iya, itu benar Terima kasih Profesor Wah, indah sekali kalau ditata seperti ini Benar, benar Teman-teman, coba pilih satu perlengkapan yang paling kalian sukai Ya, kalau aku sudah jelas meja roti sajian Karena di sana banyak makanan Hmm, sudah kuduga Tuki menjawab begitu Kalau kamu, Rael Aku paling suka mesbah pembakaran ukupan Oh, mesbah pembakaran ukupan Kalau kamu? Oh, kalau aku pilih Kandil yang bersinar terang Oh, kalau begitu Ayo masing-masing membawa barang-barang yang kita sukai ke dalam kemah pertemuan Oke Tunggu Teman-teman, bagian dalam kemah pertemuan bukanlah tempat yang boleh dimasuki siapapun Apa? Lalu? Siapa yang boleh masuk? Episode selanjutnya Lalu siapa yang boleh masuk ke kemah pertemuan? Aku kira kita tinggal memasukkan peralatan Bukan begitu cara kerjanya Oh, itu adalah Bagaimana kalau aku mati di sana? Aku tidak tahu kalau membuat kemah suci itu seseram ini Siapa sih yang boleh masuk ke dalam kemah pertemuan? Cerita selanjutnya Penampilan Imam Saat Bekerja